Guru olahraga wanita di Asahan, Sumatera Utara yang menjadi korban penganiayaan seorang pria pelatih renang. Kejadian yang viral di Jagadmaya itu memperlihatkan korban ditendang hingga pingsan dan terjatuh masuk kolam renang. Peristiwa penganiayaan yang dialami seorang guru olahraga wanita di kolam renang di Kabupaten Asahan ini viral di media sosial. Dalam video itu memperlihatkan korban terlibat cekcok hingga berujung kontak fisik dengan seorang pria pelatih renang. Korban berusaha bertahan dari serangan pelaku. Namun tendangan pelaku yang mengarah ke bagian alat vitalnya membuat korban tersunggur pingsan dan tercebur ke dalam kolam renang. Penjaga kolam renang yang melerai perselisihan keduanya langsung evakuasi korban ke rumah sakit. Peristiwa bermula saat korban membawa anak diknya untuk berlatih di kolam renang pada Sabtu akhir pekan lalu. Namun pelatihan juga pelatih renang berupaya menghalau kedatangan dan aktivitas alat didi korban. Ketegangan itu lantas memicu pertengkaran hingga pelaku memakai korban dengan kata-kata kasar. Setelah dia tendang, saya sudah tidak sadar lagi dan nyempur ke dalam kolam posisinya. Kak, untuk hasil keterangan dokter, apa kak dengan kejala kak dia? Ya, hasil pisurnya ada pembengkakan. Ketua Ikatan Sarjana Olahraga Indonesia menyayangkan terjadinya peristiwa ini, apalagi terjadi di hadapan anak didi di kolam renang. Akibat penglihatan ini, korban mendapat perawatan medis. Sementara suami korban telah melaporkan kasus ini ke Mapores Asahan. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Asahan, Sumatera Utara.